Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita terakto lain terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk anda. Intro Jenasa pemancing yang hilang 3 bulan lalu ditemukan dalam kondisi tidak utuh di Muara Kampung Amar, Kabupaten Mimika. Intro Terbawa arus muara Kepala Dinas Kominfo Mimika tewas. Intro Ratusan anak-anak di Merauke dan Mimika ikut kejuaraan Lato-Lato. Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan pencari kepiting di Kampung Amar, Kabupaten Mimika, Ahad Kemarin. Dari identitas yang ditemukan, jenasa tersebut bernama Darwis Ladaima yang tenggelam 3 bulan lalu bersama anaknya saat memancing ikan. Fahri anaknya telah ditemukan meninggal dunia, namun ayahnya dinyatakan hilang. Kendati Tim Sar sudah melakukan pencarian. Mayat ditemukan dengan kondisi hancur, namun keluarga mengenalinya berdasarkan pakaian yang dikenakan korban. Tim Sar Tim Mika langsung dikerahkan ke Kampung Amar guna melakukan evakuasi. Yang sekitar 3 bulan yang lalu, itu ada bapak dengan anak pergi mancing, terus kemudian hilang, tidak kembali, kemudian dilaporkan oleh keluarganya ke sini, om-omnya yang lapor ke sini, terus kemudian kita melaksanakan pencarian kemarin, cuma tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya anaknya saja atas nama Fahri, sedangkan bapaknya dia belum ditemukan. Nah, kemarin siang dapat laporan bahwa sudah ditemukan oleh pencari karaka, menemukan sosok mayat dengan menggunakan pakaian yang sama persis dengan bapaknya ini yang kemarin yang menggunakan itu. Sehingga mereka melaporkan di sini, kemudian kemarin siang tim dari kantor Sar Tim Mika dengan satu peralatan dan alut, yaitu rubber boat, mereka ke lokasi untuk mengecek kebenarannya. Dan sementara mereka, tadi malam mereka sempat bermalam di Kekua, dan pagi ini mereka akan melanjutkan ke Amar untuk mengevakuasi penemuan korban ini. Ladaima bersama anaknya Fahri 30 Oktober tahun lalu memancing di perairan Amar Tim Mika. Mereka diduga hanyut terbawa arus. Fahri yang berusia 3 tahun berhasil ditemukan, namun ayahnya dinyatakan hilang. Dari Mimika, Bapak Tengah, Igo Bat Memolin, melaporkan. Kepala Dinas Kominfo Pemda Mimika, Hilar Limbong Alo, meninggal dunia Sabtu lalu. Hilar diduga terbawa arus saat mandi di muara pantai Kekua, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika. Jenazah Hilar ditemukan di muara Kekua dan langsung devakuasi ke rumah duka. Hilar bersama rombongan alumni pegawai disperindah Mimika bertolak dari Tim Mika ke pantai Kekua untuk mengikuti kegiatan reone. Korban sempat melakukan beberapa kegiatan di lokasi dan beristirahat. Namun pada ahad kemarin, korban mandi di muara pantai Kekua dan Tenggelam akibat terseret arus. Staff honorer Pemda Mimika yang mengikuti kegiatan tersebut mengatakan, sempat mendengar teriakan korban saat mereka tertidur. Namun tidak menyangka teriakan minta tolong tersebut berasal dari kepala dinas. Kekuannya dimulai, lomba-lomba, itu sempat kita sama-sama. Kegiatan selesai, Sabtu sore ini selesai kegiatan, dan pagi ini saya juga tidak tahu. Saya kejenduran, dan bangun mendengar ada yang mendatolong. Itu juga pun saya tidak tahu kalau Bapak hadis. Hingga Senin kemarin, jenazah Hilardim Bongalo masih disemayamkan di rumah duka, di jalan Hasan Nudin Timika. Dari Mimika, Bapak Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Arus balik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Yosudarso Merauke, ternyata juga dimanfaatkan sejumlah penumpang membawa ratusan liter minuman keras oplosan jenis sopi. Penumpang yang membawa miras langsung ditangkap dan bawa polisi ke Papolsek KP3 Laut Merauke. Miras disembunyikan di dalam koper. Sebagian lagi dimasukkan ke dalam ember dan dicampur ikan asin. Ada itu barang dari mana bawahnya itu? Barang dari kei. Dari mana kei? Iya. Oh, berapa banyak itu? Dua botol berapa, cowoknya. Oh, itu jenis minuman apa? Sopi. Sopi ya? Itu kok punya kah atau orang punya? Orang punya kiriman. Orang punya kiriman. Oh, mau bawa ke mana? Mau bawa ke lokasi. Ke lokasi sini ya? Iya. Itu jenis sopi apa itu? Kalau sopi saya tidak tahu, katanya dibilang embal. Apa? Katanya dibilang embal. Embal? Oh, jadi bilang itu embal. Saku ya? Ternyata isi sopi ya? Iya. Itu berapa banyak? Tidak tahu, bawa ke ini tuh. Oh, sudah sering bawa begitu belum? Tidak pernah, bawa ke-bawa. Miras jenis sopi tersebut sudah sering diselundupkan penumpang ketika masuk Merauke. Miras jenis sopi ini dibeli di Maluku dan dijual dengan harga tinggi di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Arus balik Natal dan Tahun Baru terlihat saat ratusan penumpang turun dari kapal motor lauser di Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Para penumpang ini sudah harus kembali bekerja dan beraktifitas di Merauke setelah menikmati liburan panjang di kampung halaman masing-masing seperti di Asmat, Samlaki, Ambon, Tual, dan sekitarnya. Elias, salah seorang penumpang yang baru tiba mengatakan selama sebulan ia bersama keluarga berlibur berada di kampung untuk meraihkan Natal dan Tahun Baru. Elias, ini baru tiba dengan kapal lauser ini, Pak? Kapal lauser. Oh, dari mana, Pak? Dari Samlaki. Dari Samlaki. Kemarin ke sana memang apa? Liburan, Pak, ya? Iya, liburan Natal. Natal, Pak. Sekarang balik ini, Pak, ya? Iya, balik. Bersama siapa ini, Pak? Keluarga? Keluarga, ya. Keluarga. Kembalinya, para pemudik ke Merauke merupakan gelombang terakhir dari arus mudik Natal dan Tahun Baru. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur di Pasar Wamanggu Merauke hingga saat ini belum juga turun sejak Natal dan Tahun Baru. Saat ini, harga telur masih dibanderol Rp75.000 perak untuk ukuran kecil. Sementara ukuran sedang sekitar Rp80.000 hingga Rp85.000 perak dan ukuran besar seharga Rp90.000 hingga Rp95.000 perak. Pedagang di Pasar Wamanggu memperkirakan harga telur masih akan tetap tinggi menjelang perayaan Imlek yang jatuh pada 22 Januari. Oh, iya. Kalau kenaikan harganya, Bu? Ada kenaikan? Belum, karena pas Natal itu naik sampai sekarang. Oh, belum turun, Bu, ya? Tapi kalau untuk stok, kebutuhan Merauke cukup? Cukup banyak, ya? Kayaknya, Pak. Cukup banyak, ya? Ibu, ada peningkatan sekarang mulai pembelajaran dari warga ini, Bu? Yang beli sudah mulai meningkat, tapi seperti apa, Bu? Kayaknya tetap, Pak, dari Natal. Oh, tetap, ya? Dari peningkatannya. Kenaikan juga terjadi pada harga beras lokal yang rata-rata naik Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini disebabkan banyak petani mengalami gagal panen akibat sawah terendam banjir. Di samping itu, serangan hama juga menyebabkan banyak tanaman padi rusak sehingga panen tidak maksimal. Yang Bapak jual ini? Memang naik sih, cuma kalau Surabaya kan naiknya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Kalau untuk beras lokal Merauke, Pak? Kalau ada mungkin seribuan, ya? Oh, seribuan per kilo, Pak, ya? Itu sebabnya apa, Pak? Mungkin karena panen atau seperti apa, Pak? Yang pertama panen juga, yang kedua juga jalannya rupi panen. Oh, gitu. Masa transport? Masa kota kan banyak. Tapi kenaikan seribu itu tidak dikelukan oleh pembeli, Pak, ya? Kalau pembelinya tidak terlalu. Tidak mengeluhkan, Pak, ya? Untuk harga beras jenis premium naik di kisaran 9.000 rupiah per karung kemasan 20 kilogram. Harga beras jenis ciliwung yang sebelumnya dijual 10.000 rupiah per kilogram naik menjadi 11.000 rupiah per kilogram. Begitu juga beras jenis mambra melokal saat ini harganya 12.000 rupiah per kilogram. Sementara beras inpari naik dari 11.000 rupiah menjadi 12.000 rupiah per kilogram. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gubernur Papua Barat bersama tim pengendali inflasi daerah melakukan sidak di pasar ikan sanggeng dan pasar sembako wosi. Salah satu yang ditinjau gubernur adalah pabrik pembuatan es batu yang sudah lama terbengkalai. Gubernur mengakui sidak bersama tim TPID adalah untuk belanja masalah dan mereka menemukan banyak masalah di pasar ikan sanggeng yang ternyata hingga saat ini tidak dituntaskan. Dapat belangan ikan, kemudian kantor PPI-nya sendiri, kemudian pasar-nya sendiri, termasuk pulse rate dengan penghasil es itu ya. Itu yang saya lihat memang kayaknya perlu kita evaluasi. Tadi ada maksudkan apakah mau kita kembangkan atau kita pindahkan. Tidak tergantung dari hasil rapat kita bersama. Ini memang menjadi asetnya kabupaten ya, sebagian, tetapi juga sebagian sudah menjadi intervensi daripada provinsi. Jadi tadi saya dapatkan ini untuk mau tahu bersama-sama ini, seharusnya pada semua, para asisten 2, para kepala dirasa, para perikanal, kepala dirasa perdagangan, operasi, itu saja semua. Jadi kita mau ingin lihat secara langsung persoalan-persoalan yang sudah diadak oleh masalahnya kita di nelayan ini. Itu banyak sekali masalah. Misalkan BBM nelayan kita dikurangi, kami akan mengundang pertamina. Penjual ikan di pasar ikan sanggeng, Ferry Auparai, mengatakan, pangkalan penderatan ikan atau PPI sanggeng saat ini terbengkalai dan tidak terurus. Begitu juga dengan pabrik pembuatan es batu yang merupakan kebutuhan penting bagi nelayan, ternyata peralatannya sudah rusak total. Sampai dengan hari ini memang kondisi seperti yang ada sudah kita laporan ke Bapak Gubernur bahwa semua dalam keadaan rusak total, tidak berjalan lagi. Selaku Ketua Hinesi, kemudian saya mengambil satu kebijaksanaan menyurat Ginas Perikanan, kalau memang tidak ada biaya pemerintah, coba kita suadaya untuk memperbaiki sehingga bisa melayani masyarakat nelayan. Dan akhirnya dari pihak pemerintah dalam hal ini, Bapak Yaakobis Ayomi menyetujui untuk kita buat satu KSO kerjasama personal, kemudian kita pihak ketiga yang mengelola untuk bisa mensupply kebutuhan nelayan. Sudah kita lakukan 3-4 bulan berjalan. Semua hal-alat-alat yang rusak sudah kita datangkan dari Jakarta, terutama panel-panel yang sudah tidak bisa terpakai, kemudian dia punya rally untuk loading es juga sudah tidak bisa, bahkan mesin pendinginnya yang ngakin akan memproduksi freon untuk proses pembekuan esnya itu juga rusak total. Tapi dengan bantuan beberapa pengusaha yang ada, kita sudah bisa. Ferry memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat yang mau mendengar keluhan masyarakat. Selain itu, ia berharap pemerintah menambah stasiun pengisian bahan bakar minyak atau BBM bagi para nelayan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kota Jaipura bersama para pedagang korban kebakaran pasar Yoteva dan aparat TNI Polri mengangkat puing bekas kebakaran di pasar. Penjabat Wali Kota Jaipura, Franz Pekei, mengatakan Pemda akan membangun kembali area pasar menjadi pusat perekonomian masyarakat dan transaksi jual-beli dapat berjalan normal kembali. Bersama-sama dengan warga korban, kita membersihkan dari puing-puing yang masih ada. Nah, itu menandakan bahwa kita ingin mau membangunkan kembali area pasar yang sebenarnya bertemu menjadi pusat ekonomi, daerah ekonomi di mana para pedagang bisa mulai membangun lalu kemudian menjajahkan barang dagangannya untuk bisa berjalan kembali. Pembersihan hari ini menandakan itu langkah yang kita mulai. Nah, karena itu kami dari pemerintah kota bersama saya dengan dinas teknis terkait kemarin kami sudah rapat dan sudah putuskan untuk kita akan memberi bantuan pertama kita akan memberi bantuan untuk bahan bangunan untuk yang kius-kius senilai berkius 10 juta dalam bentuk bahan bangunan untuk meringankan beban. Selanjutnya nanti para pedagang yang akan membangunnya yang dorongkan sifatnya tentu sesuai dengan los-los yang ada yang tidak merupakan batasan-batasan yang sudah ada. Lalu untuk yang los, sudah desainnya lagi disiapkan oleh hari ini akan selesai desainnya untuk membangun los. Kembali kita akan bangun, pemerintah akan membangun bekerjasama dengan Kodim 1701 Daya Pura untuk membangun los. Harapan saya bahwa semua proses ini harus selesai dalam minggu depan. Selesai dalam minggu depan, baik untuk proses desainnya, kemudian pencairan uangnya, kemudian membelanjakan bahan bangunan, dan kemudian mulai bekerjakan. Pemkot juga akan memberikan bantuan berupa bahan bangunan kepada pedagang korban kebakaran untuk membangun kembali kios. Pedagang diminta membangun kios sesuai dengan tempat dan tidak mengubah batasan yang sudah ada. Pemkot Jaipura bersama Kodim 1701 Jaipura akan membangun kios pedagang dan desain kios sementara sedang digarap. Untuk diketahui, pasar Yoteva terbakar pada 7 Januari 2023 dan menghanguskan sebanyak 104 kios dan 85 Los Pasar. Dari kota Jaipura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan anak-anak di Merokai ini Senin kemarin sudah antre untuk mendaftar kompetisi Lato-Lato seprovinsi Papua Selatan. Padahal lomba sendiri baru akan dimulai pukul 1 siang. Permainan yang tengah digandrungi anak-anak ini baru pertama digelar di Merokai dan mendapat respon yang luar biasa. Menurut Iqbal, Ketua Panitia Pelaksana Lomba, dari 400 anak yang mendaftar melalui media sosial, hanya 250 orang yang bisa mengikuti kompetisi ini karena waktu dan tempat yang terbatas. Kalau tergantung secara WhatsApp-nya, via online-nya sekitar 400 peserta. Semua yang registrasi yang sekarang ikuti semuanya 250-an. Yang pertama, kita ingin melatih mental anak-anak dalam mempersiapkan dalam pertandingan. Kedua, anak-anak dalam usia sejak ini sudah kita latih ketika mengikuti sebuah perlombaan, menangkalannya bagaimana perespon itu, kita melatih di awal. Dan yang ketiga, anak-anak-anak bisa menjauhkan ini daripada permainan game di gadget. Nah, untuk menjamin safety daripada perlombaan ini seperti apa yang dilapati Panitia? Yang pertama, setiap registrasi sudah kita inginkan dari awal untuk para peserta yang melakukan registrasi untuk selalu memperhatikan latolatonya diikat dengan baik. Karena setiap registrasi diantar oleh orang tua, kita edukasikan ke orang tua ke demikian. Lalu yang kedua, kita tidak bosan-bosannya mengedukasi pada saat pertandingan. Dan yang ketiga, sebelum melakukan pertandingan, kita selalu ngecek, setiap pengawas, ada empat pengawas yang setiap satu grup kelompok, selalu mengecek kembali ke pastian serinya daripada alat yang dipakai buat pertandingan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Panitia sangat berhati-hati menggelar kompetisi ini. Sebelum lomba dimulai, Panitia memeriksa seluruh alat permainan yang dibawa peserta, baik tali dan lato-latonya sendiri. Lomba yang sama juga digelar di salah satu supermarket di Timika. Lomba lato-lato ini menarik banyak peminat terlihat dari jumlah anak-anak yang mendaftar. Mereka tampak asik memainkan lato-lato yang tengah populer dengan berbagai gaya sambil menunggu giliran menunjukkan kebolehannya. Lato-lato saat ini memang tengah digandrungi anak-anak di Indonesia. Permainan ini pernah populer di tahun 70-an. Namun, lato-lato dianggap permainan yang berbahaya dan membawa kebisingan. Sejumlah sekolah bahkan telah melarang siswanya memainkan lato-lato di sekolah karena mengganggu kegiatan belajar. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Papua Barat mendapat peringatan dari pemerintah pusat lantaran cakupan vaksinasi yang masih rendah baik dosis pertama, kedua, maupun vaksin boster. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau. Ia memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit untuk segera melakukan vaksinasi pada minggu depan. Gubernur juga meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Papua Barat wajib divaksin. Karena ini sebenarnya kepentingannya untuk kita semua, untuk kita sendiri. Hari ini kita-kita semua bisa begini karena kita sudah vaksinasi. Tapi mungkin perlu dikebalkan lagi vaksinnya itu. Karena mungkin saya berharap para Dinas Kesehatan dan para staff ya termasuk Bapak Kepala Rumah Sakit, eh Bapak Direktur Rumah Sakit. Karena sudah dengan para dokter, persiapan. Minggu depan kita sudah mulai start. Minggu depan. untuk meminta saudara-saudara dari masing-masing Satger, Tonton Kerja, BPD untuk datang vaksinasi. Setelah itu baru nanti kita bergerak bersama untuk mengupayakan saudara-saudara kita yang ada di pertama, Manupari Selatan untuk vaksinasi. Yang kedua, di Pegaf. Karena untuk vaksin pertama, kedua, dan ketiga, dua daerah inilah yang memberi sembangsi terbesar Papua Barat berada pada level merah. Saat ini, cakupan vaksinasi di Manukwari Selatan dan Pegunungan Arfak masih sangat rendah di bawah 50 persen. Rendahnya capaian vaksinasi di dua kabupaten itu disebabkan karena sebagian besar warga masih tidak percaya adanya COVID-19. Pemerintah Papua Barat juga akan membuat peraturan yang mengikat bagi ASN untuk menggencot cakupan vaksinasi di daerah. Edi Musahidin melaporkan dari Manukwari, Papua Barat. Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerjaan bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan wanyam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!